Jakarta adalah pusat pemerintahan Republik Indonesia dan sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki tingkat kompensitas yang tinggi serta juga tantangan-tantangan yang muncul di dalamnya. Salah satunya adalah dalam konteks urban serta bencana banjir yang sering terjadi setiap tahunnya. Dalam banjir 2013 itu memang terbesar ya, dari yang udah-udah terbesar karena sampai mencapai hampir 2 meter. Tapi dampak banjirnya itu enggak seperti tahun 2007 atau 2002 karena itu rob, datangnya seperti tsunami. Kalau ini kan banjir hujan, karena banjir itu kita perkiraan paling 2-3 hari lah. Enggak tahunya hampir setengah bulan lebih kan gitu. Coba setengah bulan lebih. Untuk buang air besar sendiri, mereka tinggal nongkrong aja mas. Sampai kita naik perahu ngantarin makan siap, makan malam itu kadang-kadang suka nemplok di perahu itu. Tapi kita enggak tahu perbuatan siapanya, saya enggak tahu. Cuman sih, kita hanya bisa, ya udahlah. Memang posisi kita seperti ini. Dalam kondisi banjir, banyak permasalahan yang muncul di masyarakat yang kemudian menciptakan kebutuhan-kebutuhan khusus terhadap air, sanitasi, latrin, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan konteks air bersih dan sanitasi. Untuk mengurangi potensi permasalahan yang muncul pada saat banjir, Oksam bersama dengan BBBD, Badan Penanggulan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, bekerja bersama untuk mencari solusi-solusi kesiapsiagaan maupun respon yang bisa kita berikan pada saat banjir terjadi. Terutama dengan memberikan peran lebih kepada pasar-pasar lokal dalam membantu maraspon bencana tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita melakukan pemetaan pasar sebelum dan sesudah bencana terjadi. Program ini berfokus menggunakan pendekatan PCMA, untuk menganalisa pasar sebelum dan sesudah terjadi bencana. Selain itu, Oksam juga melakukan analisa biaya dan manfaat untuk mencari rekomendasi-rekomendasi respon wash yang lebih efektif dan efisien. Oksam melakukan aktivitas PCMA dan Cost Benefit Analysis atau CBA di dua lokasi di Jakarta, yaitu Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan juga Penjaringan Jakarta Utara. Pemilihan lokasi tersebut merupakan hasil proses analisa yang sangat panjang. Salah satu alasannya adalah kepadatan penduduk di wilayah ini dengan konteks urbannya, serta juga karena kedua wilayah ini sering sekali terjadi banjir setiap tahunnya. PCMA adalah Pre-Crisis Market Analysis atau Kajian Pasar Sebelum Bencana yang lebih ditujukan untuk kesiapsiagaan dan respon bencana berbasiskan pasar. Aktivitas PCMA pada kedua wilayah tersebut memberikan analisa pentingnya melibatkan pasar yang potensial yang tersedia di kedua wilayah tersebut. Karena itulah untuk memastikan peta produk dan layanan maupun aktor yang ada, maka diadakan sebuah mapping atau pemetaan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi mobile survey yang terintegrasi dengan Global Positioning System atau GPS. Secara umum, ICT Mapping ini merupakan kelanjutan dari proses PCMA sebelumnya. Fungsinya lebih tepat untuk melengkapi informasi-informasi yang sudah kita dapat ketika PCMA. Proses ICT Mapping di kedua wilayah tersebut dilakukan oleh Oxfam bersama Forum PRB DKI. Hasil dari ICT Mapping ini berupa lembaran data dengan analisis sederhana dengan menggunakan tabel dan grafik yang terdiri dari komponen peta resiko dan target krisis, tingkat populasi, rantai pasokan air, saluran pembuangan, lokasi penjual air minum, lokasi toilet umum, lokasi pusat pengungsian yang terdata, serta masyarakat yang ada di kedua wilayah tersebut. Jadi setelah proses PCMA dan juga ICT Mapping, tentunya kita membutuhkan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang cukup aplikatif untuk BPBD. Dan karena itu, ada step selanjutnya itu kita melakukan CBA. CBA itu sendiri adalah Cost Benefit Analysis. Cost Benefit Analysis atau aliasnya itu adalah analisis biaya manfaat. Itu mau melihat bagaimana sih selama ini respon-respon ataupun juga program-program kesiap-siagaan yang ada, itu dilaksanakan. Nah, proses respon-respon ini kemudian akan dianalisis, kemudian akan dianalisis bagaimana pendekatannya, bagaimana biayanya, bagaimana waktunya, dan apakah itu akan sebanding biaya yang dikeluarkan dalam bentuk rupiah maupun non-rupiah itu dengan manfaatnya akan diterima oleh penerima manfaat itu. Untuk proyek ini sendiri, proses CBA itu kami lakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama itu kami melakukan FGD di level masyarakat, kelurahan, lalu yang berikutnya kami melakukan konfirmasi langsung ke instansi-instansi yang berkaitan dengan respon bencana itu, dan yang terakhir kami akan melakukan workshop. workshop itu sebenarnya juga untuk selain memaparkan apa hasil CBA yang dilakukan, tetapi juga kembali lagi, meng-cross-check lagi apakah hasil analisis kami ini memang sesuai in track dengan data-data yang kami terima atau tidak. Kalau tidak, maka di situ juga akan ada konfirmasi yang kedua. Lalu akan di-finishkan, diselesaikan dengan rapi untuk kami serahkan sebagai bahan rekomendasi kami dari proyek WOS & Market ini kepada BPPD DKI Jakarta. Semua aktivitas yang kami lakukan di lapangan adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyak informasi yang kita bisa kumpulkan, terutama tentang isu-isu WOS yang ada di lapangan, dan juga pasar-pasar apa saja yang ada di lapangan. Kita di sini bicara tentang supply chain pasar dalam kontesnya dengan WOS. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi yang jelas kepada pemerintah dalam hal ini BPPD maupun dinas terkait lainnya. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan pada saat bencana banjir terjadi untuk memperasam kebutuhan WOS-nya dan memaksimalkan peran dari pasar-pasar lokalnya. Selain itu, kami juga ingin bahwa data yang kami kumpulkan, informasi yang kami kumpulkan ini, semuanya bisa kami gunakan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan revisi konsidensi planning selanjutnya untuk OPSA maupun juga untuk pemerintah. Terima kasih telah menonton!